Halo kalian semua sama saya lagi Profesor Wai dan udah lama juga saya disini nggak ngepost tentang produk waduh dan apa ya dulu kemarin kemarin udah lama sih aku kan ngepost produk tentang apa namanya itu buku audiobook tentang bersikap tegas dan lain sebagainya bisa kalian lihat di playlistnya so untuk hari ini ini bukan produk yang berbayar sih sebenarnya cuman aku sedang latihan untuk nulis dan kali ini saya akan cerita tentang apa yang disebut dengan filosofi ke filosofi ballpoint tentang filosofi nah jadi apa ya ini tuh kayak semacam sedikit keresahan concern aja tentang bahwa kehidupan ini kayaknya bagi orang-orang tuh kayak hanya sekedar ya kita hidup biasa aja kita kayak gini kayak gini kayak gini tanpa ada yang tahu bahwa sebenarnya ada makna dibalik semua hal gitu loh maksudku kebanyakan dari kita tuh kayak kehidupan apalagi di zaman-zaman sekarang ini ya zaman-zaman sekarang dimana banyak sekali kenikmatan hidup yang bisa diperoleh dengan mudah kalian disitu bisa menikmati tontonan-tontonan film-film kalian bisa menikmati musik kalian bisa menikmati makanan-makanan mewah dengan harga yang cukup terjangkau dan gaya-gaya hidup seperti itu tuh kayaknya seolah-olah menghipnotis kita semua untuk terus-menerus menikmati hidup dan mengusahakan kenikmatan untuk hidup tanpa ada makna dibaliknya kayak gitu loh maksudku orang sekarang banyak yang disitu terlena dengan budaya konsumtif seperti ini tanpa disitu mengetahui apa sih makna kehidupan sebenarnya dan ketika kehidupan itu yang memang emang agaknya kehidupan ini memang sialan gitu ya dan ketika kehidupan itu kok disitu membuat dia bernasib buruk dia down down dan kemudian langsung menganggap bahwa hidup itu tidak adil padahal sebelum-sebelumnya ya ya gimana ya oleh karena itu ya sebenarnya kita itu apa namanya itu perlu yang namanya filosofi juga sih jadi judul e-book yang saya tulis yang saya belajar tulis kali ini adalah filosofi itu penting so dalam buku ini yang saya bahasnya apa aja sih jadi yang saya bahas di buku ini itu pertama adalah kenapa sih kok ada filosofi maksudku kenapa hidup itu kok perlu filosofi gitu loh tapi eh yang jadi apa namanya itu yang jadi why kenapa apa namanya itu hidup itu filosofi nah disini yang jadi fokus utama saya adalah bahwa yang namanya filosofi itu banyak masalah yang diselesaikan dengan filosofi banyak masalah yang bisa diselesaikan yang bisa diselesaikan kebanyakan dari kalian mungkin ngerasa bahwa yang namanya filosofi itu kayak apa sih kok mikirin kayak gitu mikirin kayak gini lebih baik kan kita mikirin gimana kita cari uang dan gimana kita bisa menikmati kehidupan tapi nggak seperti itu juga sebenarnya karena ya manusia ini dia punya free will apa free will itu kebebasan gitu loh dan kadang kita tuh nggak tahu tapi sok tahu nah padahal kita kadang kita tuh nggak tahu makna hidup yang sebenarnya tapi kita itu sok tahu dan itulah kenapa kadang kalau kita hidup memiliki masalah kadang kita tuh jadi nggak bisa melihat masalah yang sebenarnya gitu loh aku pernah mungkin bercerita kepada bukan bercerita sih tetapi mendengarkan cerita dari seorang yang yang mungkin udah senior udah generasi awal lah gitu lah tentang masalah vaksin mungkin ya tentang masalah vaksin beliau disitu mengatakan bahwa yang namanya vaksin tuh kayak gini kayak gini kayak gini intinya ya namanya antifaks lah antifaks intinya dia nggak tuju aja vaksin kayak ya kayak gitu lah intinya tapi disitu aku mikir bahwa orang tuh karena mereka merasa sok tahu juga bahwa ya kayak gitu dan mereka nggak bisa melihat sisi lain dari kehidupan yang diberikan oleh vaksin tersebut jadinya mereka kayak ya kayak gitu lah intinya kayak apa namanya itu mereka ya melihat sesuatu dari perspektif mereka sendiri tanpa bisa memperluas perspektif mereka kepada orang lain gitu loh dan mereka berusaha meyakinkan bahwa orang lain itu benar padahal ya nggak seperti itu ya sama juga sih seperti saya bahwa saya meyakinkan filosofi saya itu benar tapi ya ya up to you lah up to you terserah kalian lah mau apa namanya itu mau mengindahkan saya atau nggak tapi ya ya dari pengalaman saya sendiri bahwa banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan yang namanya filosofi karena kita harus berpikir tentang akar masalah juga ya kayak gitu lah intinya dan kemudian setelah itu ada juga fenomena akhir-akhir ini yang disebut dengan FOMO FOMO itu artinya adalah fear of missing out jadi kayak ketakutan bahwa orang lain itu memiliki kehidupan yang lebih baik daripada kita nah ini secara filosofis maksudku proyek besarnya para filsuf adalah bagaimana cara kita menghadapi kehidupan ini dengan bijak bijak bajik dengan bajik apa itu bajik bajik itu ya gimana sih caranya menghadapi kehidupan ini dengan baik tapi kita disini kalau FOMO itu kan kita ngerasa bahwa kehidupan orang lain itu lebih baik kayak misal kita melihat selebgram uh selebgram ini kehidupannya kok enak sekali youtuber ini kehidupannya kok enak sekali nah terus kemudian kita terus menerus melihatnya dan merasa bahwa kehidupan kita itu nggak baik dan kita harus mengikuti apa budaya dari selebgram padahal kan kehidupan dari selebgram sendiri atau youtuber sendiri meskipun kelihatannya enak tapi kadang ya itu ada dibuat-buat gitu loh kan apa namanya itu jadi kita itu kayak hanya melihat kepalsuan aja dalam kehidupan itu nah ini bisa bukan bisa diselesaikan sih menurut saya menurut dari saya sendiri namanya filosofi karena proyek besarnya para filsuf adalah bagaimana cara kita menghadapi kehidupan dengan baik jadi kita bisa memikirkan cara-cara tanpa disitu dipengaruhi oleh selebgram dan youtuber itu tadi kita disitu bisa menghadapi kehidupan dengan baik dengan versi kita sendiri bukan dengan versinya orang lain kayak gitu dan kemudian setelah itu ada apa namanya itu follower bukan follower sih namanya jadi apa itu namanya orang-orang itu kalau kalian lihat dari sejarah sendiri orang-orang dengan pemikiran yang besar itu dia akan pasti akan di apa namanya itu dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang besar dan banyak pengikutnya gitu loh contoh sendiri dari Nabi Muhammad Nabi Muhammad memiliki filosofi yang disebut dengan filosofi Islam juga kita mengenalnya sebagai agama Islam tapi itu adalah sebuah filosofi hidup yang disebarkan oleh Nabi Muhammad dan sekarang Nabi Muhammad memiliki sekitar 700 juta pengikut Yesus juga memiliki filosofinya sendiri filosofi tentang kasih sayang, filosofi tentang pengorbanan dan lain sebagainya dan Yesus memiliki sekitar 1 miliar pengikut nah kalau kita disitu bisa apa namanya itu ini filosofi yang tentang agama ya saya gak mengatakan bahwa agama itu salah tapi ya gak ada yang mengatakan bahwa agama itu salah sih tapi semisal kalau kalian disitu apa namanya itu dari contoh tentang apa namanya itu kasus kemarin tentang George Floyd yang rasisme nah itu kan George Floyd itu tentang Black Lives Matter itu kan sebenarnya kan itu juga secara filosofis ada gitu loh tapi cuma karena adanya kasus George Floyd itu baru kemudian orang Amerika itu disitu sadar tentang isu-isu rasisme pada isu-isu rasisme itu udah ada sejak dulu jadi kalau kalian disitu dan kemudian setelah itu isu-isu rasisme itu malah jadi sebuah apa namanya itu alat politik untuk apa namanya political correctness jadi orang-orang yang disitu politisi-politisi di atas bisa menggunakan isu rasisme sebagai apa namanya penendang lawan jadi kayak tiba-tiba orang seorang politisi dituduh rasis sehingga disitu lawannya itu jadi mendapatkan banyak suara nah kayak gitu kan juga bisa nah dari filosofi itu sendiri kalian disitu bisa stand stand in bukan stand apa sih namanya punya pendirian gitu loh jadi orang itu kalau sekarang ya orang dengan filosofis yang gede maksudku pemikirannya besar itu manusia hidup ini kalau kalian baca soal novel tentang hukuman dan kriminal dari Rusia novelnya nah itu orang hidup itu ada dua kategori jadi yang pertama adalah seorang pengikut dan yang kedua adalah seorang pemimpin dan orang-orang yang disitu memiliki pemikiran yang besar ya seperti Nabi Muhammad, Yesus dan mungkin Siddhartha Gautama, Buddha, terus kemudian Mahatma Gandhi ya semua itu mereka memiliki filosofi mereka sendiri dan kemudian mereka diikuti oleh banyak orang nah jadi kadang orang-orang yang diikuti ini juga kadang-kadang itu ya agak brengsek juga contohnya kayak Hitler Hitler itu dengan filosofi nazismenya dia itu mengorbankan orang dunia dua dan dia itu pengikutnya cukup banyak juga nah kalau kalian disitu gak memiliki filosofi hidup gak memiliki pedoman hidup nah kalian pastinya hanya akan ikut-ikutan sama filosofinya orang yang mungkin menyenangkan bagi kalian juga tentara-tentara nazi kalau kalian di tentara nazi itu ya mereka mengorbankan banyak nyawa banyak nyawa mereka mengorbankan moralitas mereka mereka disitu berperang atas nama filosofinya Hitler kalau kalian disitu gak memiliki filosofi sendiri ya kalian pasti akan jadi orang yang ikut-ikutan seperti itu cuma ikut-ikutan filosofinya orang lain nah tiga alasan ini adalah yang saya bahas dalam buku filosofi itu penting kalau kalian pengen tahu secara lengkap tentang kenapa sih filosofi itu penting ya kalian apa namanya itu bisa baca juga linknya bisa kalian download di deskripsi tentang filosofi itu penting dan mungkin setelah ini setelah filosofi itu penting saya juga akan membahas kalian bisa baca bukunya apa yang saya bahas tapi untuk videonya mungkin cukup sampai disini dan pembahasan buku selanjutnya isi buku filosofi itu penting selanjutnya akan saya lanjutkan di video yang setelah ini so kalau kalian mungkin tertarik sama filosofi ya kalian bisa download aja secara gratis di link deskripsi di bawah dari google drive dan apa namanya itu mungkin ya jangan lupa like dan subscribe untuk mendapat update tentang beberapa produk dari kita dari Mesti Sukses filosofi itu penting adalah salah satu ebook yang saya tulis sebagai bahan latihan juga dan sebagai apa namanya itu sarana saya untuk menciptakan mewujudkan visi saya yaitu ya kayak gitulah intinya kita menulis untuk berbagi kepada ini ya oke jangan lupa like dan subscribe juga dan terima kasih kalian semua sudah mendengarkan dan sampai jumpa selamat menikmati